Kanker cervix dan payudara merupakan salah satu penyebab kematian perempuan di Indonesia. Jumlah kasus kanker cervix di Sulawesi Selatan tahun 2017 sebanyak 3.400 dan kanker payudara 2.975 kasus. Strategi apa yang akan Anda lakukan untuk menurunkan angka kematian perempuan yang disebabkan kanker cervix dan payudara? Satu setengah menit. Baik, terima kasih. Jadi persoalan kanker payudara dan cervix itu artinya kita harus melakukan identifikasi dini. Jadi kita harus ada regularly check. Kalau saya pengalaman di perusahaan, kita masih muda-muda diberikan kesempatan 2 tahun sekali kita medical check up. Jadi semuanya di cek. Kita harus membiasakan masyarakat ini ada kesadaran dini supaya mereka untuk mengecek itu bukan berarti sakit. Tapi untuk mengidentifikasi sejauh mana kesehatan dia. Kadang-kadang masih muda tetapi kolesterolnya tinggi. Kadang-kadang masih muda tekanan darah tinggi. Ini tidak dicek dini, akhirnya dia tidak ada kontrol pribadi pada dirinya. Kalau kita di perusahaan ada tingkatan. Kalau levelnya sudah umur di atas 40 tahun, maka dia sekali setahun. Dia check medical check up walaupun tidak sakit. Itu harus ada kesadaran ke masyarakat. Pemerintah harus hadir di sana. Bagaimana memperfasilitasi untuk ada pengecekan kepada para ibu-ibu ini untuk tetap mengalukan pengecekan identifikasi dini. Kemudian regular kita harus kalau ada kemudian masalah, harus ada penindakan. Kemudian setiap regular juga 6 bulan sekali mungkin seperti itu. Masih ada 25 detik? Mau diteruskan? Jadi harus kita ada identifikasi dini, itulah hal yang terbaik untuk kita lakukan. Di perusahaan sudah mengalukan pengecekan, kenapa di masyarakat kita tidak sadarkan? Jangan nanti sakit baru datang ke rumah sakit. Tidak seperti itu. Kita harus ada check preventive action lebih baik daripada represif, daripada tindakan. Seperti itu yang harus dilakukan. Kita berikan tepuk tangan untuk Cawaguk nomor 3. Terima kasih telah menonton!